Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Gufron mengatakan tersangka kasus dugaan suap seleksi penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri di Universitas Lampung, UNILA, yakni Karomani selaku rektor UNILA diduga menerima Rp100-350 juta untuk membantu meluluskan calon mahasiswa. Gufron mengungkapkan pada tahun 2022, Universitas Lampung, UNILA, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang ikut menyelenggarakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, SNMPTN. Selain SNMPTN, kata dia, UNILA juga membuka jalur khusus yaitu seleksi mandiri masuk Universitas Lampung yang disebut dengan SIMANILA untuk tahun akademik 2022. Karomani yang menjabat sebagai rektor Universitas Lampung periode tahun 2020-2024, kata dia, memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya SIMANILA atau Sistem Mandiri Masuk Universitas Lampung. Selama proses SIMANILA berjalan, kata dia, Karomani diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta SIMANILA. Hal tersebut, kata Gufron, diantaranya dilakukan dengan memerintahkan Heriandi selaku wakil rektor I bidang akademik dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dan Muhammad Basri selaku Ketua Senat. Untuk menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus, maka dapat dibantu dengan persyaratan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh pihak universitas, sambung Gufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022. Selain itu, kata dia, Karomani diduga juga memberikan peran dan tugas khusus kepada Heriandi, Muhammad Basri, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur oleh KRM. Karomani, kata dia, juga diduga memerintahkan Mualimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh Karomani. Andi Desviandi, kata dia, sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila diduga menghubungi Karomani untuk bertemu dengan tujuan untuk menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya dinyatakan lulus Simanila atas bantuan Karomani.